Oke, kita buka di Matius Pasal 7. Matius Pasal 7 ayat 1 sampai dengan 6. Oke, sudah ketemu Matius Pasal 7 ayat 1 sampai 6. Yuli aja baca ini. Matius Pasal 7 ayat 1 sampai. Hal menghakimi. Yang Allah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk menghukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah kamu melihat selubat di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak menghakimi. Bagaimana kalau kamu dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selubat itu dari matamu. Padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang menakut, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Mata kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selubat itu dari mata saudaramu. Ayat 6 lanjut, berikutnya. Hal yang kudus dan berharga. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melempatkan bukti aramu kepada bambu. Supaya jangan dikinjek-kinjeknya dengan kakinya, lalu ia berbalik di moyang kamu. Oke, ini saya bacakan di NIV ya. New International Version. Jadi kalau di New International Version, dua perikub itu jadi satu. Jadi lengkap. Jadi kalau di kami, di NIV ini, ayat 1 sampai 6, saya bacakan yang bahasa Inggrisnya ya. Do not judge or you too will be judge. For in the same way you judge other, you will be judge. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of sodas in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye? When all the time there is a plank in your own eye, you hypocrite. First take the plank out of your own eye and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Do not give dogs what is sacred. Do not throw your purse to pigs. If you do, they may tremble them under their feet and turn and tear you to pieces. Jadi dari yang saya baca, terus tadi apa yang disampaikan dari Yuli, kesaksiannya di rumah bos, waktu saya baca ini, renungin, ada satu pertanyaan. Kita itu boleh menghakimi atau enggak sih? Kita ini boleh menghakimi atau tidak sebenarnya? Kalau menurut konteks, ya. Ya, terserah. Ya, kalau menurut konteks kan, Tuhan bilang kita jangan menghakimi dalam arti. Itu kayaknya ada spesifik. Kalau aku dapat sih, kayak kita lihat macam contohnya, kita lihat orang itu belum tentu. Kita kan cuma lihat begini dari luar. Kita mengetahui itu benar apa salah, kita udah bilang tuh. Ya, itu kan menghakimi. Jadi, yang hal itu tidak boleh dihakimi. Yang hal itu tidak boleh dihakimi? Ya, maksudnya kita tidak boleh menghakimi orang, jadi jalur seperti itu. Kan kita mendapatkan ketahuan yang benarnya. Tidak tahu kenyataannya, tidak tahu kebenarannya. Terus? Tapi kalau itu kan yang gitu-nya, itu kita tidak boleh masuk di situ. Tidak boleh masuk gitu. Yang bilang jangan menghakimi. Yang di situ itu kita tidak boleh menghakimi. Karena pada realiti kan, orang termasuk kita-kita juga ya, biasanya kan, bulunya tuh, kalau kelihatan orang gitu, wah, ya kan? Padahal belum tentu itu benar. Nah, sama juga dengan yang dia punya. Makanya dibilang tadi berkaitan kan dengan yang, jangan kamu melihat selumbar di mata saudaramu. Kebanyakan orang kan bilang gini, nah, ngerasanya dia mungkin sudah pelayanan, entah dia majelis, dia apa ya, penetua, atau dia sudah berapa lama di dalam pelayanan. Dia ngerasa bahwa dia sendiri yang sudah benar. Dan dia bilang gini, kamu ya, yang ada masih salah di sini, di sini, tidak boleh begini gitu. Kan kita lihat dosa orang, padahal kita sendiri, seperti, ibarat kata aku punya kebiasaan, itu poin orang satu, padahal empat ada balik di dirimu, ini nggak pernah tahu loh. Makanya dibilangnya, jangan selumbar di mata saudaramu kau lihat, sedangkan balok di matamu sendiri, tidak kau cintilai orang munafik. Jadi itu kan Tuhan bilang kan? Makanya kan tadi dibilang satu itu, ya memang kayaknya gelas gitu dia, jadi satu. Ya kan? Nah, jadi menurut aku sih, kalau untuk Bapak punya pertanyaan kan, boleh nggak sih kita menghakimi, ya kan? Iya. Kalau menghakimi, aku rasa nggak bisa, kalau yang tadi, di konteks yang tadi itu. Oke. Ada komentar lain? Kita boleh menghakimi nggak sih? Saya udah dijelaskan sama Sarah. Apa bedanya menghakimi dengan mengadili? Padahal di pengadilan ada hakim, jadi hakim juga menghakimi. Apa bedanya dengan menuntut? Kan di pengadilan ada hakim, jadi di pengadilan ya, itu ada hakim, itu ada penuntut, yaitu jaksa. Dan juga ada pembela. Nah, di sini, jangan menghakimi. Judge kan pakai kata judge. Jangan menghakimi. Oke? Nah, apa bedanya menghakimi dengan mengadili? Mengapa di pengadilan namanya hakim? Hakim itu menghakimi loh. Apa bedanya dengan penuntut? Otomatis. Dia kan kalau udah masuk di arena ini, berarti kan ada penuntut, dia kan dia tuntut. Ada bukti-buktinya yang dia mesti kasih masuk di situ, lampirkan. Nah, mungkin dia cuma anyhow. Jadi, nah, masuk di situ untuk mendapat keadilan itu tadi. Untuk mendapatkan keadilan. Jadi dituntut. Tuntut. Ini bukti-buktinya. Terus? Baru dia masuk sana untuk Terus kasih masuk. Ya, pengadilannya itu. Pengadilan. Satu kasus gitu kan. Tapi dipimpin oleh siapa? Hakim. Hakim. Hakim itu ngapain? Menghakimi. 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 Ini saya ya, makanya saya tadi bilang mind-blowing. Saya renungkan. Kita itu boleh menghakimi. Kita itu boleh menghakimi. Tetapi, titik-titik-titik. Asal, titik-titik-titik. Terus terang saya kok kaget. Kenapa? Kita itu boleh menghakimi. Tuhan aja menunjuk para hakim loh. Sekian hakim-hakim kan? Jamannya apa? Nggak ada nabi lagi ngomong. Nggak ada raja lagi ngomong. Itu Israel udah pecah loh itu. Jadi dua kan? Israel dan Yehuda. Itu pun sudah nggak karu-karuan. Keturnanya Daud ya nggak karu-karuan. Iya kan? Tapi pada saat itu, Tuhan membangkitkan hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel. Perhatikan. Hakim memimpin bangsa Israel. Kenapa bukan raja memimpin bangsa Israel? Tapi kenapa menghakim? Hakim. Dan hakim ini bertugasnya di tengah-tengah masyarakat itu menghakimi dalam pengadilan rakyat. Jadi kalau ada masalah di antara kamu, ya dihakimi. Jadi sebenarnya menghakimi itu boleh. Asal. Tetapi, nah ini yang mau saya sampaikan. Ini yang mind-blowing. Mind-blowingnya saya adalah, itu, lihat di ayat yang terakhir tadi. Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet. And turn and tear you to pieces. Nah, sekarang pertanyaannya, yang sacred itu apa? Yang kudus itu apa? Yang mutiara atau pearl itu apa? Itu apa itu? Jangan membuat yang barang yang kudus kepada anjing itu. Dan jangan memberikan, membuang mutiara kepada babi itu. Itu apa itu sebenarnya? Oke, belum bisa dijawab ya. Kata itu kita naik. Dari atas ya, ayatnya ya perhatikan yang masing-masing ya. Di sini yang ngomong sih siapa sih? Tuhan Yesus kan? Ini dalam, apa, kaitannya Matius pasal 5, 6 dan 7. Ini kotba di bukit nih. Bener nggak? Ya kan? Ini kan di bukit nih, 5, 6, 7 ini. Oke? Nah, dikatakan apa? Do not judge or you too will be judge. Artinya, kalau kamu sudah mulai yang namanya menghakimi, itu kamu akan dihakimi. Artinya kamu siap-siap juga untuk menghadapi penghakiman. Jadi sebenarnya boleh kamu menghakimi, silahkan. Tapi kamu siap-siap untuk dihakimi. Paham ya, ngerti ya ini ya? Jadi bukan dikatakan, tidak boleh menghakimi. Apalagi sekarang dikatakan, penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Apalagi kalau ada orang, sekarang kan biasanya kan playing victim. Bermain menjadi korban. Oh, jangan menghakimi saya. Ini kan dosa-dosa saya, salah-salah saya pelanggannya. Ngapain kamu menghakimi? Padahal memang orang itu memangnya harus dihakimi. Karena apa? Dia salah kok. Kan gitu. Jadi kadang-kadang bersembunyi. Satu, ada larangan, tidak boleh menghakimi. Tapi terus ada orang, oh, tidak boleh kamu menghakimi saya. Nah, kalau tidak boleh menghakimi kamu, yang akan menghakimi siapa? Ya Tuhan nanti menghakimi. Berarti harus mati dulu dong. Padahal ada tertulis kan, penghakiman itu dimulai dari mana? Dari rumah Tuhan. Perhatikan. Penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Berarti rumah Tuhan di dalamnya itu boleh ada penghakiman atau tidak? Boleh. Itu satu ayat ya. Ayat yang lain. Jangan kamu membawa perkaramu kepada pengadilan orang-orang dunia. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Jadi jangan membawa perkara-perkara itu dibawa kepada pengadilan dunia. Ya kan? Tapi biarlah perkaramu itu diselesaikan di antaramu, saudara-saudara. Itu kan diselesaikan di antaramu itu kan berarti kan pengadilan di dalam keluarganya Tuhan. Gereja Tuhan. Ada hakim, ada pemimpinnya yang menghakimi perkara-perkara itu. Nah, masa nggak boleh menghakimi? Sebuah perkara masa nggak boleh? Tuhan aja menunjuk hakim-hakim lho. Salah satu contoh ya, Nabiah. Nabiah aja katakannya. Diburah. Diburah itu Nabiah, tapi dikatakan disana, dia menghakimi bangsa Israel. Dia menghakimi banyak perkara. Ya tau? Terus apa lagi? Musa. Ya kan? Sebelum dibuat sama apa, mertuanya, itu kayak udah bilang, wah, kamu sepanjang hari menghakimi perkara bangsa ini sendirian lho. Padahal itu sekitar berapa, dua jutaan orang. Kamu sanggup, meh. Jadi penghakiman itu boleh. Tapi siap nggak dihakimi. Ya, lanjut ya. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Saya ambil contoh tadi si, apa namanya, majikanya kamu tadi. Dengan anaknya, dia marah-marah. Dengan ketiga anaknya kan. Tapi diberontak. Pertama yang paling bungsu, cowok ini berontak kan. Cowok berontak. Umurnya 12 tahun, bungsu, gagah. Dan ada budaya bahwa kalau di Chinese sana kan, cowok itu memang emas. Anak emas. Kan begitu. Jadi dia punya istilahnya power, kekuatan, dan ibunya kalah. Tapi bagaimana untuk mengalahkan dia? Dengan penghakiman. Dengan keras. Tapi kita melihat, bapak ibunya itu dididik itu dulu waktu kerja modelnya gimana. Saya yakin dia juga dengan ukuran orang tuanya. Juga dia menghakimi anaknya, tapi dia sendiri dulu ya nurun gitu loh. Makanya kan Tuhan bilang sama kamu Yul. Yul, kamu itu kan hakim. Tapi caranya, caranya siapa? Cara Tuhan dengan apa? Lemah lembut bayangkan. Jadi anaknya ini benar-benar nakal, gak bisa diatur. Yang satu ini, dalam tanda petik duniawi, dengan penghakiman yang keras, jedet, jedet, jedet. Padahal dia sendiri mungkin waktu kecil juga begitu. Tapi kamu ini yang sudah kenal dengan Yesus Kristus Tuhan yang hakim, agung kita, hakim segala hakim, dan kita salah satu hakim kecilnya dengan cara yang berbeda, dengan lemah lembut. Ini menurut siapa ini anak? Menurut kamu, itu dan real. Makanya tadi kan, wah, cocok nih. Jadi kita boleh menghakimi sebenarnya. Asal. Dengan caranya apa? Caranya Tuhan. Contoh. Apa namanya, yang perempuan yang kedapatan berjinah itu? Menurut undang-undang apa? Berjinah. Mati. Lempar batu. Gitu kan. Dan diperhadapkan kepada hakim segala hakim. Tuhan, ini kedapatan berjinah. Ini harusnya, kan di... Kasih mati aja. Kasih mati aja. Kita lemparin batu. Kan gitu. Selesai sudah. Titik. Tapi Yesus, kalau ada yang di sini tidak berdosa, lemparin dia. Duluan. Ternyata nggak ada satu persatu. Terus tanya. Sang hakim ini tanya kepada terdakwa. Ke mana mereka semua? Pergi Tuhan. Oke. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi boleh menghakimi nggak? Boleh. Asal. Dengan caranya Tuhan. Nah, ini sambungannya adalah di ayat 3, 4, 5. Tentang balok tadi. Nah, kalau selumbar itu, menurut kamu selumbar itu apa sih? Selumbar. Bahasa Indonesia selumbar. Apa selumbar? Selumbar itu kan semacam. Contohnya itu dia, Cuman itu aja. Kayak kita bilang, kelihatannya, kayak apa ya, serat-serat begitu ya. Serat-serat. Serat-serat masih besar lah. Tipis itu masih besar berarti. Apa kira-kira? Debu. Debu. Debu itu masih. Debu itu masih besar. Apa ini selumbar? Di bahasa Inggris, NIV itu jelas. Di bahasa Inggris. Selumbar di situ adalah spek of sawdust. Sawdust, tau nggak? Sawdust. Itu kalau kamu enggak gaji kayu, itu ada serbuknya, kecil. Nah itu yang terbang-terbang itu loh. Kalau serbuk yang jatuh, masih besar. Tapi yang bisa terbang berarti sangat kecil. Oh iya, itu biasanya kayak abu. Iya, kayak abu. Kayak abu, tapi yang bisa terbang-terbang itu. Kayak ini, hari ini kita kan ada kabut nih. Iya, kabut. Vogue. Serbuk. 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 Bukan serbuk yang besar. Soda-soda-soda-soda. Serbuk kayu, tetapi yang bisa terbang. Bukan serbuk kayu yang gede, tapi serbuk kayu yang, nah. Oh makanya perbandingannya. Perbandingannya dengan balok. Iya. Iya kan? Nah, kamu boleh menghakimi, tapi clearly, perhatikan di berikutnya ya. Kata Hippocratenya itu, you hypocrite first, ini pertama, take the plank out of your own eye. Jadi, balokmu itu. Kamu boleh menghakimi, tapi balokmu itu harus kamu lepas dulu. Artinya, contoh tadi, apa namanya, mamanya, ya, majikannya itu, harusnya kalau dia mau memarahin anaknya, atau mau mendidik anaknya, dia harus melepas pola pikiran bahwa, ini anakku ini nakal, anakku ini memang gak bisa diberitahu, anakku ini harus aku kerasin. Itu yang malah membuat, anak ini berontak, gak berubah. Makanya Tuhan, kasih petunjuk sama Yuli, dengan lemah lembut. Mana ada si batu bertahan, dengan titik air yang terus menerus, jatuh ke atasnya, pasti lubang dong. Ada lubang ya. Iya kan? Butuh kelemah lembutan, butuh kasih sayang. Makanya kalau penjahat-penjahat, ya sejahat-jahatnya orang lah. Kalau dia diberi makan, kalau dia dicintai, tak lo kok. Anjing saja dikasih makan, anjing saja galak dikasih makan. Ngikut, seorang tentara yang beringas. Seorang tentara yang beringas ya. Contoh lah, jangan tentara lah. Ini aja, si siapa namanya? Simpson. Gagak Perkasa, diurapi Tuhan, bisa memindahin apa, membongkar apa, mana gerbang, dipindahin. Terus mukul lopo pras jurid, Filistin berapa puluh itu, dengan rahang keledai. Takluk sama perempuan, namanya Delilah. Disayang-sayang, rambutnya dielus-elus. Iya kan? Wah, bisa membuka rahasianya. Jadi dengan kelemah lembutan, ini juga sama pelangnya itu, harusnya dilepas. Baru dikatakan, di sini kembali, and then, dan kemudian, you will see clearly. Nah ini, kalau dalam bahasa Indonesia apa itu ya? Jelas ya? Apa di suatu bahasa Indonesia-nya? Melihat dengan? Ayat 5B. Dengan jelas. Akan melihat dengan jelas. Jadi akan melihat sebelum menghakimi, jadi seorang hakim tugasnya, dia harus mencari yang namanya bukti-bukti. Jadi kalau kita kan, jangan menghakimi saya, itu dicampur adukan dengan istilah, jangan menuduh saya. Padahal menuduh itu kan tugasnya jaksa, memang tuduhan kan? Hukumnya gini, kesalahanmu gini, kamu ya gini. Tapi hakim, nah ini bedanya. Hakim itu, mencari bukti dulu, berat ringannya, alasannya, itu bagaimana? Nah, baru, dalam persidangan itu, baru diputusin. kan gitu. Kembali tadi contoh, seperti anak kecilnya di, apa, keluarga, yang diikuti Yuli. Iya kan? Dari anak pertama, kedua, dan ketiga yang cowok, yang satu dua, ini cewek. Mereka diperlakukan sama enggak? Enggak. Wah, kenapa? Mereka anak loh. iya, tetap mereka anak, tapi, tetap aku melihat ada perbedaan. Lebih dimanja yang mana? Yang cowok. Yang cowok dimanja? Iya. Yang satu dan dua, diperhatikan enggak? Ada kursi masing-masing lah. Dari yang cewek, karena dia sudah besar. Umurnya berapa yang besar? Satu. 17 sampai 18. 17 sampai 18. Nomor dua? 18. 18. Hah? 14. Jadi 18, 14, 12. Jaraknya pendek-pendek. Harusnya perlakuannya sama. Entah cowok, entah cewek, harusnya sama. Iya kan? Harusnya. Iya, harusnya sama. Tapi kenapa ada perbedaan? Ini ada something gitu loh. Mungkin, mungkin, masa lalunya dari ibu bapaknya, mereka kan belaknya gini. Kita sebagai orang tua, pasti akan belajar dari nenek moyang kita kan? Bagaimana kita menduduk anak. Anak kita nanti besar, akan belajar dari kita. Seperti yang, apa ya? Mungkin pernah aku bicarakan, what you see is what you get. Apa yang kamu lihat, itulah yang akan kamu dapet. pembelajaran itu paling cepat, dan paling tertangkap lama, itu dengan melihat. Apalagi kalau mengalami, makanya orang-orang yang traumatik, dengan mengalami sendiri, itu lama, itu. Tidak pernah lupa. Kan begitu. Nah, seperti tadi, ibu ini, dari keluarga ini, memperlakukannya sudah beda. Ini something ini. Makanya itu harus pelangnya itu, itu dilepas dulu. Kan gitu. Baru, bisa mendidik anaknya dengan baik. Baik. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, makanya kembali kayak tadi, soal, peranjingan dan perbabian. Iya kan? Caranya kudus gitu. Iya kan? Kalau pelang itu, pelang, pelangnya itu masih kita pasang nih. Gitu? Apapun nasihat yang baik, seperti tadi ya. Lencai, kamu mandilah dulu, ya kan, baik-baik gitu. Kalau kita masih pakai pelang, oh, marah itu anak. Jadi disuruh mandi aja gak mau kan? Tapi kamu hadapi dengan kelemah lembutan. Pelang kamu, kamu gak punya pelang. Jadi kamu bisa nyutik, apa namanya, sodasnya tadi, selumbarnya tadi. Makanya, dihargai. Maaf kata, meskipun seorang anjing, seorang anjing, seorang anjing, seorang babi, istilahnya, bisa terima itu yang namanya, mutiara dan, yang kudus itu. Tapi kalau kita masih pakai pelang, kita hagi media, wos, pokoknya, anak ini, wos, keras lah, gak bisa dididik lah, diperlakukan berbeda. Ya kan? Wos, apalagi biasanya, kalau yang anak paling kecil kan, apa istilahnya. Kenapa kok, lebih sayang nomor satu, nomor dua sih? Aku kok enggak kok. Biasanya kadang-kadang gitu. Atau kadang-kadang terbalik. Coba kalau dia yang buksu itu, anak yang nomor tiga. Itu dia lebih down loh. Untungnya dia anak laki, jadi berontak. Iya kan? Anak lakinya ini, dekatnya sama siapa? Ibu atau bapaknya? Sama ibu. Apalagi sama ibu. Anak cewek selalu dekat dengan bapak. Anak cowok itu dekat dengan ibu. Saya pun demikian. Jadi, itu, itu di dalam keluarganya, itu sudah ada perang dunia ketiga, itu antara ibu dan, anak cowok yang nomor tiga lagi yang buksu. Nah, kalau pelangnya si ibu ini enggak dilepas, dia melihat anak cowoknya, oh berantem terus. Bahkan berbalik, dikatakan emang berbalik, dan menginjak-injak yang kudus, yang mutiara berupa didikan, kebenaran. Kenapa sih ada penghakiman? Kan mau dilurusin, dipenarin. Itu mutiara dan kekudusan itu sebenarnya kebenaran. Itu akan ditrempol. Injak-injak gitu. Masuk kan? Itu yang terjadi. Jadi, kamu udah ngalami, konfirmasi. Kita enggak kontak loh. Aku enggak tahu masalahnya yang terjadi. Lalu kita itu. Lalu bagaimana kita dengan ibunya ini? Apakah kita menghakimi? Kalau Tuhan suruh menghakimi, ya bisa. Dengan cara apa? Mungkin dihadapi ibunya ini, perlu dihadapi dengan lemah lembut. Kan ada punya pengalaman toh, majikan-majikan. Apalagi kamu ya. Hadapin bos-bos yang dulu, terus dihadapin dengan. Saya sempat konfirmasi sama ibunya. Nah, sih. Terus? Saya konfirmasi benar-benar. Awal-awal malah. Karena kan dia selalu, setiap pagi itu pasti kaki-maki. Maksudnya, itu seolah. Maki-maki siapa? Mereka itu kalau mau makan, mau sekolah, Ketiga-tiganya? Iya. Selalu dimaki-maki? Ada argue tiap hari. Argue tiap hari. Mereka enggak ada inisiatif untuk apa, karena anak HP. Mau makan, tetap enggak HP, mau apa-apa. Nanti bilang udah waktu, tiba-tiba mau sekolah, baru diberuntuk. Ini kok enggak ini, kenapa ini belum dimakan? Kenapa ini cepet? Waduh-waduh. Nah, gitu terus. Terus sampai anaknya itu mungkin melontak gitu ya. Pantol juga. Karena mereka lagi suka apa, ditegur. Lekasinlah. Dan makanan kan itu ya. Kisina. Lih amin soa. Kamu bilang, hei amat, hei amin, hei amin, hei amin, hei amin, hei amin. Itu basah-kasah sekali. Terus lagi belum lagi ada kata-kata yang enggak bagus lah. Anak-anak udah pergi, tapi buat anak-anak sudah mencanya. Itu mereka, kok lo? Kamu enggak boleh ngomongkan gitu ke anak-anak di Indonesia. Kalau kamu ngomong selalu yang tidak baik sama mereka, mereka akan selalu tambah bandel, enggak mau dengerin kami. Kamu ngerti enggak? Bahasa, kan? Dia ngomongin saya itu juga enggak baik. Iya, tapi kita enggak ingin ngomong seperti itu. Coba lah ngomong agak, jangan bilang dikit-dikit cisin, dikit-dikit sobol. Iya, iya, iya. Saya ngomong-ngomong, berubah dari sini, jangan ngomong ya ibu lagi ya. Dia ngomong diam, tapi juga mungkin enggak cepat gitu ya. Tapi saya sudah mulai melihat frekuensinya itu sudah enggak seperti itu. Berkurang, sudah mulai berkurang. Buat puji Tuhan. Langsung aja berkonsultasi, karena saya bingung sendiri itu enggak enak gitu. Iya, apalagi tiap hari, tiap pagi lagi. Enggak, agak, 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 agak. Oh, juga. Jadi bos perempuan dengan anak lagi juga di tempatmu. Umur berapa? Umur berapa itu? Tetangga lah. Tetangga, karena komplain ya komplain. Sama ya kejadiannya. Probennya kayak gitu kalau biar anak-anaknya. Iya. Saya punya duluan. Empat tahun lalu itu begitu juga. Dora masih untung. Ini Dora dua fighting bapak sama anak. Karena laki dua-dua. Yang besar. Dua-dua tonjok. Aku enggak menggadu asyik. Menonton aja. Bapaknya pas jatuh kenal piano, mandi darah, baru. Semua mulai kancung. Masih bilang mau gimana sama bininya. Loh, telepon ambulans. Karena bapaknya udah enggak mau bilang. Ntar malam kalau dia udah mali darah begini, terjadi apa-apa? Sudah enggak reteksi, lu mau bawa semua mana? Siapa yang mau tanggung jawab? Masih bilang, hei, langsung dia telepon. Itu ambulans datang pulisi, emporan datang dengan rumah. Saya mundur, mau enggak ada bininya. Bayangin. Padahal itu orang Kristen loh ya. Untuk orang-orang. Jadi sebenarnya, ngalami kan. Jadi firman Tuhan yang kita pelajari tiap hari, itu memang in reality itu ada. Bukan soal agama. Makanya kan kekristenan itu bukan agama. Tapi kehidupan gitu. How to handle this life. The crazy life. Kan gitu. Dunia yang sangat gila ini bagaimana menghandle-nya kan. Ya dengan kasih kan. Kan dikatakan tadi, enggak boleh menghakimi. Siapa bilang? Boleh menghakimi. Asal. Dengan kasih. Asal bukan dengan penuduhan. Sudah dituduh dulu. Tadi kan dituduh itu. Bodoh lah. Gila lah. Itu kan tuduhan. Padahal mungkin yang gila sama itu ya ibunya. Nah, tria-tria sendiri. Kita bilang apa yang doa dulu terpancar dari hati loh ya. Iya memang. Iya betul. Jadi memang perlu kita berdoa untuk para majikan di Hongkong itu. Stress. Kalau penutupan tangan tentang hati-hati itu ya kan? Bukan anak-anak. Supaya lihat hati ini enggak terikat gitu. Penuh didoanya untuk hari ini? Penuh didoakan. Ya kalau memang mau lebih ekstrim ya memang doakan HP masing-masing. Tapi sebenarnya bukan-bukan itu. Rohnya? Satu roh. Dua sebenarnya. Kenapa sih semua lari ke HP? Semua info-nya di sini. Semua info ada di sini. Nah kan beda jaman juga Pak. Nah karena beda jaman. Beda jaman. Jaman kita dulu kecil-kecil. Kalau main anak sekolah yang baik dari SD sampai SMP itu. Apa gimana? Ayo. Ke hutan yuk. Biar buah. Panjat. Kau naikkan lapalah. Apa macam lah ya kan? Kayak perempuan-perempuan yang main perempuan punya cara. Cara kan tak ada yang begitu Pak. Ya ya ya. Nah semua laki perempuan fokusnya cuma itu HP. Nah ada yang lebih canggih dari kita permainannya saudara di HP. Minta ucuro main permainan apa. Ya kan kalau kita kan mainnya yang realistik loh. Ya kan? Nah dari jaman kita tuh kan biar perempuan main kelereng sama anak laki-laki. Ya ya ya. Nah sekarang kan orang-orang itu semua fokus. Sudah enggak peduli sama kiri-kanan orang satu rumah. Ya di situ aja terus. Di situ aja terus. Ya kan? Ya. Kalau kita kan biar gitu masih satu sama lain. Masih sosialisasi ya. Ayo pergi yuk sana main. Ayo sana kabur. Betul. Jadi memang betul tadi kita hadapinya dengan spirit. Iya kan? Dengan spirit. Tapi terutama jiwa. Karena jiwa ini mereka kan kosong loh teman-teman. Karena jiwanya kosong mereka cari apa? Hiburan. Hiburnya ini di mana? Ya HP lah. Kayak kita aja. Dulu setauku ya, pengalamanku ya. Setelah aku datang ke sini tahun 2007. Masih pakai HP yang jadul-jadul itu. Ya kan? Kemana-mana ya bawa buku lah. Kita baca di mana. Sosialisasi atau apa. Keperpus atau apa dan lain sebagainya. Sekarang semuanya HP. Nah setiap hari nih saya ada di perpustakaan nih. Ya kan? Siang kan hari. Itu sepi. Zaman dulu awal-awal. Bu, rame sekali. Karena sepi. Sampai ke aset tempat ya. Iya. Orang kan semuanya udah baca. Semua orang nih. Semua ada di sini. Nge-game ya di sini. Iya. Tapi yang paling konyol loh. Itu aku lihat sendiri. Sudah di perpustakaan. Sudah ada meja sendiri. Ya nge-game. Di perpustakaan ya nge-game gitu. Nah makanya kita belum merenung. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan ya. Itu tadi. Sebagai hakim Yang penuh kasih Tinggal di tengah-tengah Dalam tanda petik rakyat Atau tadi keluarga demi keluarga Rakyat itu tadi dari keluarga-keluarga Di tengah-tengah keluarga Ya Berdiri Untuk keluarga ini Termasuk di Indonesia loh Keluarga di Indonesia loh Pokoknya ingat Seperti tadi dari baca Kita ini punya Hal yang kudus Kita ini punya Mutiara Gimana Mutiara Dan yang kudus ini Anjing itu bisa terima Babi itu bisa terima Memang sih Di kotbah yang lain berkata Ya jangan diberikan kepada anjing Jangan diberikan kepada babi Ini yang sebenarnya Sepirit kan Anjing dan babi Ini kan spirit Dosa kan Kenajisan Oke Tidak diberikan kepada mereka Tapi Bagaimana orang yang Dalam tanda petik Dimasukin anjing Dalam tanda petik Dimasukin babi ini Terima kekudusan Artinya bertobat Dan menerima mutiara Artinya Apa namanya Kabar baik Kebijaksanaan Perubahan hidup Itu menerima Bagaimana caranya Supaya Tidak mereka berbalik Dan mengoyak kita Dan menginjak-ginjak kita Nah ini butuh Yang namanya Penghakiman Dengan balok itu Dikeluarin Supaya kita bisa Melihat dengan jelas Sebagai seorang Hakim itu Gini ya Kalau di pengadilan itu Kan ada apa Praduga Tak bersalah Jadi cari Yang ini bisa jadi Pijakan Untuk orang ini Berubah Dan gitu Aku dapat sesuatu Yang dibilang Anjing dan babi itu Tidak berbalik Kenapa dia Maksudnya Pakai bilang Supaya jangan Dia berbalik Dan mengoyak kita Itu Jelas tadi Ayat itu Kan dia bilang Kita nanya dulu Ibarat kata kita Mau Contohnya Kita mengakimi dia Oh Kamu loh Itu Apa Kita bilang Jangan loh Itu salah Kamu mencuri Kita berani bilang Dia mencuri Entah itu situasinya Kita lihat Bukti apa tidak Tidak termasuk Di situ Tapi kita berani Bila mencuri Kita nanya dulu Jangan sampai Mencuri Kalau kita sendiri Seperti itu Kita sendiri Ada Punya itu Yang orang tidak tahu Kan ya Berarti kan sama Berbalik itu Seperti tadi loh Ibaratnya Kita mengkambil Maka ini dia Dia mencuri Padahal kita sendiri Nah akhirnya kan Seperti ayatnya Dia jelasinnya tuh Buang dulu itu Balok di biji mata Jadi Ibarat kata Kitanya dulu Yang mesti beresin kita Baru kita masuk Bisa turun ke bawah sana Bilang orang lain Seperti yang bilang hakim itu Kalau kita bisa jadi hakim Seperti Bapak bilang tadi Tapi dalam kategori Kitanya baloknya masih ada Jangan coba-coba Maksud itu Nanti dia balik cakap kita Seperti contoh Di kitab yang bilang Soal Sebuah anak sekewa Anak sekewa itu kan Dia bilang juga Pengusir setan Setan bilang Paulus aku kena Yesus aku kena Kamu siapa Baliklah ke cakar Ibarat kata Kitanya yang berani Mau turun disitu Kitanya mesti beres dulu Balok Ini yang di kita Balok loh Bukan selumbar loh ya Kita beresin dulu Baru kita berani Nunggu korang Itu aja Kalau enggak Baliklah berbalik Itu jelas Dia belum berbalik Ibarat kata kita bilang Yang kudus tadi Sama mutiara tadi Nah jangan kasih Berkata kitanya disitu Kita mesti bersih Baloknya kita mesti Diberesin dulu Baru kita bisa turun Sebagai hakim Sang Kalau tidak Ya balik cakar kita Intinya seperti itu Tariah pendapatnya seperti itu Bener Terdakwa itu kadang-kadang Selalu akan mencari Bagaimana dia lolos Dia akan berkata Loh Kan Bapak belum pernah mengalami Ya kan Pembelaan diri Bukan belum pernah mengalami Ya kan Ya sama seperti Kalau kita menegur orang yang Apa ya Katakanlah merokok lah Gampang aja contoh aja Tidak boleh merokok Ya banyak orang tetap merokok Apalagi kalau kita ngomong Tidak boleh merokok Pasti enggak akan didengerin kita Tapi kalau yang menegur Itu dulu seorang Seorang perokok berat Dia ngalami Sakit paru-paru Karena rokok Waktu dia ngomong Menasehati Masuk Tapi kalau kita yang tidak pernah merokok Ya dianggap Kamu tidak pernah merokok Efek negatifnya apa Kamu belum pernah tahu Ya Menurut 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 Masih tujuannya 12 juga Dia bilang gini Segala sesuatu Engkau kehendaki Orang lain Terbuat kepadamu Itu koma Terbuatlah demikian Kepada mereka Di situ ditambah lagi kaya itu tergenapi segala hukum waktita para nabi nah ibaratnya seperti ini juga sebenarnya jadi ibarat kata sebelum kita poin orang balok yang tadi itu kita di kitanya ini kan dibilangnya balok kitanya ya kan kalau kayak menyerahkanlah saudara aku lah ya kan cuma selumpar dia orang sedangkan kita ini balok yang dibilang balok itu jadi kita jadi kalau kita mau lihat dia punya selumpar kita mesti beresin balok kita dulu seperti itu yang tadi aku dapat loh baru kita bisa turun dan baru kita tekan bahwa hakim itu bisa apa enggak kayaknya seperti itu pak kalau enggak bagaimana kita jadi hakim kita mau turun itu dan kita jangan beres ya kan kalau dibalik lagi cakar ke kita untuk bisnis lagi dibilangnya sekarang di bumi ini butuh hakim kalau kita melihat di seluruh bumi ini karir menjadi seorang hakim itu sangat sedikit apalagi hakim tunggal jadi hakim yang di pengadilan itu dia sendirian itu sangat sedikit di Indonesia itu hakimnya itu tiga hakim ketua hakim di kiri dan kanan itu hakim anggota itu tiga jadi nanti keputusannya itu bulat harus tiga itu atau maksimal dua per tiga jadi yang satu enggak setuju misalnya yang dua setuju ya lolos kalau dua per tiga itu oh ini apa namanya dibebaskan ya bisa bebas oh ini dihukum ya tergantung tapi kalau tiga jelas mutlak kalau satu kalah makanya ada tiga nah kalau di Hongkong ini yang dulu saya sering ngantar ngurusin kasus-kasus itu hakimnya satu orang Hongkong itu satu orang ini hakimnya jadi ini butuh kebijaksanaan untuk memutuskan kalau di Amerika yang kita lihat di film-film hakim itu anteng sekali karena ada juri jadi juri ini dipilih dari masyarakat kemudian dipilih oleh pembela diseleksi oleh pembela dan penuntut diketuali oleh hakim maka mereka jadi juri jadi keputusannya nanti di juri nih nah si hakim ini nanti yang istilahnya jadi kayak moderator kalau di luar negeri itu kalau ini sudah tingkatannya kasusnya berat nah makanya karir menjadi seorang hakim itu itu sangat sedikit sekali di perjanjian lama jelas itu hakim-hakim itu kan gila satu ngurusin satu bangsa loh berarti kalau bilang sedikit itu udah tetap di perjanjian lama lah dan mungkin sampai sekarang loh apalagi hakim-hakim agung kita Tuhan Yesus dia cuma seorang doang kan ada yang lain nah kita ini bagaimana dengan kita mengadili perkara-perkara tadi di rumah tangga di rumah sendiri di Indonesia di keluarga kita tapi yang paling penting adalah kita menghakimi diri sendiri itu paling penting hakimi diri kita sendiri ya kan bagaimana kita dihadapannya Tuhan baru kita bisa mengadili orang lain contoh ini contoh yang terakhir adalah si Daud waktu Natan dia waktu Natan datang perkara apa seorang apa seseorang yang punya satu ekor domba dengan satu orang kaya yang punya banyak domba si Daud kan marah itu itu yang punya banyak itu harus diatili harus diapa Natan balik tunjuk kamu kamu ini loh ngambil istrinya Uria berjinah dengan istrinya Uria setelah itu Uria kamu bunuh taruh di depan taruh di depan itu jahat lagi loh taruh di depan kemudian pasukannya itu suruh mundur kalau di depan bertempur bersama-sama gak apa-apa waktu taruh biar dia sendirian ketinggalan di depan akhirnya mati itu kan ngeri itu suratnya dia bikin dia tunggu yang nantar loh buat si iya jadi bawa surat kematiannya sendiri iya 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 kembali lagi ke pembahasan kita hari ini kita boleh menghakimi tapi siap untuk kita dihakimi siap gak terutama dihakimi oleh ya kita menghakimi diri kita sendiri ada gak balok-balok ini mungkin tidak cuma satu tapi banyak nih sebelum kita menghakimi orang lain karena dibutuhkan loh dunia ini sedang butuh hakim kalau enggak itu banyak perkara banyak yang gak tuntas banyak orang yang jatuh dalam dosa banyak loh dan ingat pada akhir jaman nanti kita kan mendampingi Tuhan untuk apa mengadili malaikat loh mengadili mengadili malaikat loh bukan mengadili sesama mengadili sesama nanti sesama yang sesamaka percaya Yesus itu pengadilan Tata Kristus terus kita mengadili manusia biasa onda itu Bapak terus kita mengadili siapa mengadili malaikat nah kita harus latihan nih sekarang makanya gak heran kita dulu sini sebutannya sekarang yang paling terakhir Tuhan sebutannya gak salah ini dulu jenderal-jenderal jadi hakim why ya ini butuh hakim untuk apa sadar diri menghakimi diri sendiri baru kemudian mengadili atau menghakimi perkara-perkara di sekitar kita supaya apa ini benar-benar sesuatu yang gudul sesuatu yang mutiara berharga supaya dalam tanda petik babi dan babi dan anjing ini supaya pergi keluar dari manusia-manusia itu jadi itu kebaikan renungan kita hari ini